Halo sobat bonsai semuanya dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya punya bahan bonsai ilang-ilang nih teman-teman ilang-ilang ini saya ground ya saya ground ini juga dari hasil setek ini ya teman-teman ilang-ilang ini termasuk mudah sekali dalam budidayanya setekan kayak gini bisa kita tancapkan nih ini hidup teman-teman ini dia pohonnya menjalar ya meskipun kalau di daerah saya dia dulu banyak ya masih liarnya masih banyak cuman untuk cari bonggol besar sudah agak sulit karena sudah banyak yang memburu sekarang teman-teman ini mungkin teman-teman yang belum tahu kayak gini ya sangat banyak nih di alam liar seperti ini ini ada bunganya tuh bunganya dan ada buahnya ini yang liarnya kayak gini teman-teman tapi kan yang kita ambil bonggolnya ya jadi saran saya untuk teman-teman semuanya yang suka bolang kalau habis dongkel ditancapin lagi aja supaya tumbuh dan nggak habis ya ya walaupun pohon ilang-ilang ini asal lempel tanah dia hidup ya teman-teman cuma kok ditancapkan lebih apa kemungkinan hidupnya lebih besar supaya tidak punah meskipun ini adalah tanaman liar yang tergolong gulma untuk petani ya sudah lumayan besar ini sudah lumayan besar ini hasil setek dia alami ya pembentukannya ini saya tancapkan dari segini-gini tadinya awalnya dari segini-gini saya tancapkan ini nggak kerasa kok dua tiga tahun kita sudah punya banyak asal kita rutin setiap kali habis pangkas tancap-pangkas tancap nggak kerasa ya temen-temen ya sekarang saya kalau nancap-nancapin udah segini-gini udah nggak yang kecil-kecil sini sudah saya buangin sekarang kok dulu segini-gini ini kan nanti kalau sudah besar pasti kita potong ya nggak mungkin kita ambil tinggi karena kita mau buat bonsai nah hasil potongannya itu nanti saya tanam lagi jadi lama itu ketika proses awal teman-teman karena bahan kita masih sedikit dan kecil tapi setelah kita punya bahan yang lumayan besar seperti ini ini nanti kalau kita setek semakin banyak temen-temen tuh rantingnya tuh nah ini posisi liar ya jadi kalau hilang-hilang di alam liar kayak gini kira-kira temen-temen ini dulu saya masih suka embolang ini tapi kalau ini bukan bukan asli yang saya dapatkan di waktu saya embolang ya ini saya setek seteknya ini jadi bonggol besarnya itu sudah saya tanam di pot nah setiap pangkas-pangkas kita tancapin jadi kayak gini nih kayak gini daunnya sangat beda ya ketika tumbuh liar tuh bisa tinggi kayak gitu gitu tuh temen-temen tuh tuh ini panjang pohonnya panjang dia lihat kebetulan nggak ada buahnya sini hilang-hilang kalau sudah naik pot sangat berbeda karena kalau sudah dipot itu dia bisa lebih rapat dan lebih kecil ya daunnya cakep loh temen-temen bisa hampir mirip kayak pohon asem ini kok malam juga daunnya muncup dia tuh ini memang saya liarin ya sengaja saya liarin supaya bahan bonsai saya tidak habis dan saya sudah tidak perlu embolang lagi ya temen-temen ya kecuali kalau memang lagi kangen dengan situasi alam baru saya keluar tapi sudah nggak terlalu fokus untuk mencari bahan bonsai karena sekarang juga sudah banyak saingannya agak susah kalau di daerah saya mencari bahan bonsai temen-temen lagian lahannya juga sudah jarang yang lahan sudah tidak diolah ya kalau mau mencapai lokasi yang kayak gitu agak jauh dari lokasi saya dan kalau saya embolang juga kalau sendiri agak malas temen-temen nggak seru enakan kalau ramean ya minimal ya tiga atau empat orang jadi ada temennya nah ini hilang-hilang kalau model pohon hilang-hilang ini mah nggak harus kita alasin bawahnya karena sangat mudah tumbuh ya temen-temen ya sangat mudah tumbuh jadi nggak perlu saya kasih alas bekas-bekas genteng atau apa ya kalau mau dikasih juga nggak apa-apa sih nih saya genteng-genteng bekas kayak gini temen-temen untuk saya kasih tuh jadikan alas nih udah lumayan besar ya nih kalau tiga tahun lagi jadi bahan super nih temen-temen prospek kayaknya gerakannya alami nih ya gerakannya alami ke pelintir sendiri karena memang ujungnya besar tuh ujungnya sangat panjang itu aja udah saya potong dan sudah saya tancapkan juga karena lumayan besar ini dia gerak sendiri ini kalau yang ini sudah sebesar lengan saya ada segitu baru nanti saya potong segini temen-temen kita naik pot program cabang dan ranting sekeren kayaknya ini Oke sobat bonsai semuanya semangat terus terus ya terus berkarya jangan ragu-ragu jangan ragu-ragu untuk memulai walaupun dari bahan yang kecil karena yang kecil itu nanti pasti akan menjadi besar temen-temen asalkan kita serius kita rawat ya terima kasih untuk sobat bonsai semuanya yang sudah menyaksikan dan menonton video saya dan untuk yang baru bergabung jangan lupa like komen share dan subscribe untuk mendukung terus channel saya supaya bisa berbagi informasi kepada rekan-rekan teman-teman dan sahabat bonsai semuanya terutama untuk yang pemula seputaran bahan bonsai maupun cara-cara-cara atau tips bagaimana kita belajar membuat bonsai bukan melihat mengajari ya saya juga masih belajar ya intinya disini sama-sama sharing dan sharing belajar teman-teman bagaimana kita berkarya dalam dunia perbonsai ya dari mencari bahan bibit budidaya memperbanyak maupun dalam membentuk ya terima kasih sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya salam satu hobi salam bonsai dan sehat selan selamat menikmati selamat menikmati